Jadi bisnis itu bisa menjadi fun, bisnis itu bisa menjadi menyenangkan jika Anda tahu teknik-tekniknya. Jika Anda tahu cara-cara membangun bisnis atau menjalankan bisnis dengan cara yang efektif. Dalam membuat bisnis agar bisnis itu menyenangkan, bisnis itu harus mudah dikendalikan. So, Anda harus pikirkan dulu sebelum Anda memutuskan untuk melakukan pemasaran. Satu, siapa yang akan Anda bidik? Orangnya, laki-laki atau perempuan? Anda kalau mau bisnisnya fun, Anda harus punya tim yang fun. Kerja itu bahagia, kerja itu happy, masuk kantor itu senyum. Tujuan bisnis adalah membuat kita merasa lebih hidup dan bisa memberikan kesempatan kepada kita melakukan apa yang kita suka. Dengan membuat bisnis Anda terkontrol, tersistemasi, bisnis menjadi lebih fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nia Gaya TV, bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, wabarakat ya. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Iqbal dalam acara Bisnis Is Fun. Dan seperti biasa kita akan membahas persoalan-persoalan bisnis, kemudian bagaimana cara mengembangkan bisnis, dengan senang, dengan fun, seperti apa. Dan tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang investasi. Bagaimana cara memilih investasi yang baik, bagaimana cara memilih investasi yang bisa melipat gandakan uang Anda. Tentunya akan kita bahas dalam acara ini, dan seperti biasa akan ditemani oleh coach kita, yaitu beliau adalah founder dan CEO dari Top Coach Indonesia, dan merupakan best 100 top coach internasional di dunia. Langsung saja kita sambut dengan meriah, dengan coach Tom MC Ifle. Hai, selamat datang. Hai, apa kabar? Baik. Apa si Iqbal? Bagaimana kabarnya ini? Menyenangkan sekali. Menyenangkan sekali ya. Dan emang luar biasa topik hari ini yang mungkin jarang sekali dibahas di luar sana. Karena mungkin ada yang takut tersinggung, atau sudah sangat yakin banget bahwa saya sudah investasi dengan benar. Tapi ternyata investasi itu bodong. Inilah yang menjadi berbahaya, karena banyak sekali tawaran-tawaran di luar sana yang menjanjikan. Bahkan kalau kita pikirkan, wah kalau benar-benar menghasilkan seperti itu, kayaknya impian bisa kenyataan gitu ya. Bisa beli ini, bisa beli itu, bisa sekolahin anak dengan uang yang sangat-sangat minimum. Hmm, kadang seperti itu ya. Kadang seperti itu. Jadi, investasi bodong ini adalah topik yang mungkin sangat cukup menarik. Karena ada banyak skema, ada banyak pola. Polanya seperti itu ya. Dan ketika kita mengenali pola-polanya, kita mengenali skemanya, kita juga bisa mengenali strategi apa untuk menghindari investasi bodong. Jadi ini kita akan bahas semua nih, kucing. Membahas semua. Mulai dari skemanya seperti apa, jenis-jenisnya bagaimana, dan kita melihatnya tuh biar nggak tertipu seperti apa. Lebih objektif. Lebih objektif. Kita bicara lebih objektif dari segi bisnisnya bagaimana, dari segi pengelolaannya bagaimana, dan juga dari segi cara menghindarinya bagaimana. Oke, baik. Nah, Coach, sebelum kita mulai, belum masuk, investasi yang baik menurut Coach Tom sendiri seperti apa nih? Oke, kita berbicara tentang investasi akan ada sedikit berbeda dengan yang namanya aktif income. Oke, aktif income. Jadi ada income yang aktif, ada investasi atau kita sebutnya pasif income. Biasanya terjadi di investasi ini ya? Betul, nah jadi kalau kita berbicara soal uang, uang ini bisa kita berikan, kita kelola, ada tiga cara mengelola uang. Oke, ada tiga cara. Satu melalui bisnis, kedua lewat properti, yang ketiga lewat saham. Oke. Itu yang paling umum, paling gampang, paling umum. Kalau bisnis, saya punya barang, saya beli dengan harga seribu rupiah, saya jual kembali dengan harga lima ribu rupiah. Itu bisnis? Itu namanya bisnis. Oke? Oke. Dan siapapun bisa berbisnis. Betul. Kapanpun kita bisa memulai bisnis. Dengan modal yang ringan, dengan modal yang murah kita bisa berbisnis. Betul. Tetapi yang jadi masalah adalah ada orang yang pengen lebih cepat. Ada orang yang ingin lebih cepat. Yang ingin lebih cepat, mereka mengharapkan tidak bekerja, tapi uangnya bertumbuh. Tidak mau bekerja, tapi uangnya bertumbuh. Nah, investasi apa? Investasi properti. Karena kalau Anda beli tanah, Anda nggak usah melakukan apapun, tanah itu akan bertumbuh secara value dari waktu ke waktu. Oke. Dan, bagaimana cara menghitung pertumbuhan tanah? Bagaimana cara kita menghitung pertumbuhan sebuah investasi? Ada rumusnya. Oke. Nah, rumusnya itu, rumus 72 namanya. Oh, rumus 72. Rumus 72. Rumus 72. Kalau sekarang bunga bank 10%. Oke. Kemudian, kita ingin tahu berapa lama investasi saya akan bernilai 2 kali lipat. Oke. Pakai rumus 72. Oke, rumus 72. Rumusnya 72 dibagi bunga bank. 72 dibagi 10%? Iya. Oke. Dapatkan 7,2. Bagus ya. 7,2 berarti apa? Dalam 7,2 tahun, uang Anda akan 2 kali lipat. Idealnya ukurannya 7,2 tahun ini ya? Nah, bukan ukuran ideal. Oke. Tetapi, berapa bunga bank saat itu untuk cicilan? Cicilan? Kalau saya membeli rumah dengan bunga 10% setahun, berapa harga rumah, kapan rumah itu akan bernilai 2 kali? Saya beli 1 miliar, kapan dia nilainya 2 miliar? Kapan dia menjadi 2 miliar? Nah, kalau mau tahu caranya, caranya adalah tahun itu pada saat Anda investasi, Anda dikenakan berapa bunganya? Oh, yang berlaku pada saat itu. Berlaku. Misalnya saya bunganya 10%. Berarti rumah itu akan bernilai 2 miliar ketika sudah melewati waktu 7,2 tahun. 7,2 tahun. Jadi, kalau semakin tinggi bunga yang Anda bayarkan, berarti apa? Semakin cepat returnnya. Semakin cepat dia balik 2 kali lipatnya. Oke. Kalau saya bunganya 20%, saya diminta untuk bayar bunga 20%, berarti saya returnnya juga lebih cepat. Kalau saya nilai 7,2 dibagi 20, berarti 3,5 tahun. 3,5 tahun. 3,5 tahun akan 2 kali lipat nilainya. Oke. Oke? Itu cara menghitung investasi. Itu cara menghitung investasi. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah, kalau misalnya investasi saya adalah saham, saham itu tidak bisa pakai rumus 7,2. Beda lagi rumusnya atau? Ya, beda lagi. Karena saham itu tidak bergantung pada bunga bank. Bergantung pada banyak faktor. Ya, fundamental bisnisnya iya, keputusan negara itu iya, ada gejolak iya, semua itu ada pengaruhnya. Sehingga pada saat kita mau ngambil keputusan untuk investasi, kita harus cermat-cermat mana yang tertinggi nilainya, mana yang paling cepat memberikan Anda peluang untuk return. Di antara tiga, yang paling bagus adalah bisnis. Karena bisnis itu nilainya lebih kecil, tapi returnnya lebih besar. Anda bisa bikin makanan di rumah, ya, rendang atau apa. Dengan modal katakan 100 ribu, Anda bisa jual 1 daging dengan harga berapa? Kalau makan rendang, 1 daging. Biasanya sampai dengan 30 ribuan, 40 ribuan. Ada yang 5 ribu, 10 ribu, 8 ribu, 10 ribu, betul ya? 10 ribu. Bisa 10 ribu. Bisa 10 ribu. Betul ya? Bisa 20 ribu, bisa 30 ribu. Bisa. Kelipatannya lagi ya. Karena harganya, harga dagingnya sama di pasar. Tapi kita bisa menjual dengan harga 5 ribu bisa, 8 ribu bisa, 10 ribu bisa, 30 ribu pun bisa. Bahkan ada yang 100 ribu. 100 ribu, rendang. Kalau jadi steak. Kalau jadi steak, jadi steak, jadi harganya jadi... 80 ribu. Nah itu modalnya sama. Tapi bisa mendapatkan keuntungan yang lebih hebat, lebih besar lagi. Yang jadi masalah dalam berbisnis adalah kita tidak banyak memiliki skill yang kuat dan tidak memiliki kreativitas untuk menjalankan sebuah bisnis yang konsisten. Maka banyak orang mencari jalan pintas. Jalan pintasnya adalah investasi bodong. OJK baru saja meluncurkan 80 perusahaan, dinyatakan investasi bodong, dinyatakan melanggar. Dinyatakan melanggar ya? Begitu. Belum lama lagi ada banyak perusahaan-perusahaan seperti, ya kita juga dengar di luar sana ada First Travel. Ya. Kemudian ada kooperasi Pandawa. Ini semua adalah yang menelan korban banyak. Betul. Dan sangat-sangat disayangkan. Ya. Begitu. Baik. Jadi ini adalah contoh-contohnya nanti kita juga sebutkan. Kita akan berikan contoh-contoh dan skema-skema apa yang dilakukan supaya kita tidak terjebak. Oke. Baik. Tapi kita akan berangkat dulu nih. Investasi bodong artinya seperti apa dulu nih kooperasi? Oke. Maksudnya dilihat dari memang karena kan awalnya tergiur dengan janji. Ya. Jadi investasi yang memang tidak terlalu besar tapi untungnya luar biasa. Jadi definisi investasi bodong adalah ketika Anda diajak untuk mengambil atau diajak untuk berinvestasi. Anda diminta uangnya lalu kemudian dijanjikan return, dijanjikan profit, tapi sebetulnya uang itu tidak diinvestasikan kemana-mana. Jadi tidak ada bisnisnya sama sekali. Tidak terputar uang itu ya? Tidak ada yang muter, tidak berputar sama sekali. Oke. Nah itu namanya investasi bodong. Hmm. Gitu ya. Tetapi ada juga investasi bodong ditambah salah kelola. Bisa jadi investasi bodongnya? Bisa terjadi menjadi investasi bodong atau menjadi kategori penipuan. Oh. Baik, baik, baik. Itu definisi atau contoh-contoh dari skema investasi bodong ya. Baik. Lebih lanjutnya kita akan bahas terlebih dahulu. Oke, siap. Kita harus break dulu ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan pembahasan kita yang sangat menarik setelah pesan-pesan berikut. Jadi tetap di Business is Fun. Laku, sukses, berkah. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia. Untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat, Toko Mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya pengusaha sukses. Jadi, bisnis itu bisa menjadi fun, bisnis itu bisa menjadi menyenangkan jika Anda tahu teknik-tekniknya. Jika Anda tahu cara-cara membangun bisnis atau menjalankan bisnis dengan cara yang efektif. Dalam membuat bisnis agar bisnis itu menyenangkan, bisnis itu harus mudah dikendalikan. So, Anda harus pikirkan dulu sebelum Anda memutuskan untuk melakukan pemasaran. Satu, siapa yang akan Anda bidik? Orangnya, laki-laki atau perempuan. Anda kalau mau bisnisnya fun, Anda harus punya tim yang fun. Kerja itu bahagia. Kerja itu happy. Masuk kantor itu senyum. Tujuan bisnis adalah membuat kita merasa lebih hidup. Dan bisa memberikan kesempatan kepada kita melakukan apa yang kita suka. Dengan membuat bisnis Anda terkontrol, tersistemasi. Bisnis menjadi lebih fun. Baik, Pemirsa kembali lagi bersama kami masih dalam acara Bisnis It's Fun. Dan kita akan lanjutkan pembahasan kita yaitu tentang investasi bodong. Dan kita akan masuk ke yang sesi berikutnya yaitu tentang cara-caranya nih ya, Coach. Metode-metode apa yang digunakan. Dan ini memang banyak yang terjadi dan begitu banyak korban yang tergiur dengan investasi bodong. Dan kita akan jelaskan bagaimana cara kerjanya. Caranya seperti apa? Silahkan kita langsung mulai nih, Coach. Jadi dalam dunia investasi dan dunia investasi bodong, ada dua jenis gaya yang cukup banyak dipakai dan seringkali menjebak banyak orang. Skema yang pertama adalah skema piramid. Skema yang kedua adalah skema ponzi. Skema piramid adalah skema di mana programnya dibentuk seperti multi level marketing. Jadi ada kapten gitu ya, kemudian turun menjadi co-pilot, lalu co-pilot turun lagi menjadi kru, kru turun lagi menjadi passenger. Penumpang-penumpang ya? Penumpang, jadi penumpang. Jadi dari kaki dua kaki, tambah dua kaki lagi, tambah dua kaki lagi, tambah dua kaki lagi. Dalam satu level, dalam satu piramid ada rata-rata ada enam orang dibawahnya. Dan ketika mereka membuat satu pola, satu pola piramid dan pola piramid ini sukses, maka yang kaki-kakinya akan membuat kaki-kaki balik. Sebenarnya itu namanya skema piramid. Nah kenapa menguntungkan? Karena sistemnya adalah rekrut orang dengan orang. Recruiting orang, rekruting orang, rekruting orang, rekruting orang. Makin lama atau makin banyak kita merekrut orang, maka sepertinya kita yang akan mendapatkan manfaatnya. Dan biasanya uang atau investasi yang dikeluarkan oleh, misalnya saya sponsor, kemudian saya rekrut Iqbal, maka uang Iqbal akan sebagian itu dapat, saya akan ambil. Oh skemanya akan diambil? Skemanya akan diambil atau sebagai komisinya saya. Lalu kemudian uang Iqbal juga nanti akan dipakai untuk partner saya. Jadi akan dipakai sebagai untuk bayar kaki-kaki. Sebetulnya tidak ada investasinya. Tidak ada investasinya. Itu cuma uangnya diputer-puter di situ lagi, di situ lagi. Nah tetapi sangat menjanjikan karena untungnya besar, kemudian kita akan rekrut keluarga, dari keluarga rekrut keluarga lagi, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Nah kenapa skema piramida ini tidak bisa dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang? So katakan kita ada level, level 1, level 2, level 3, level 4, sampai level keberapapun. Oke, 1 level itu isinya 6 orang, jadi 1 kepala isinya ada 3, 3 di kiri, 3 di kanan. Oke, ini 1 level. Ketika muncul level kedua, jadi 1 level cuma ada 6 orang. Di level kedua, orang yang 6 orang ini akan rekrut 6 lagi. Berarti ada apa? Berlipat 6. Berlipat 6 lagi. Berarti yang 6 orang tadi akan punya 36 kaki lagi. Oke, semakin banyak. Yang 36, di level ketiga akan ada 216 orang. Pangkat, dipangkatkan lagi. Pangkatkan lagi. Dari 216, lewat ke-6 ada 4, di level 4 ada 1.296. Sampai sini masih oke? Sampai sini masih aman ya? Masih aman. Tetapi ketika masuk ke level 8, sudah mulai ada 1,6 juta orang. Itu satu kota lebih besar dari kota tertentu gitu ya. Sudah sebesar kota, sudah sebesar desa. Hampir kalau misalkan satu kota, hampir semua ikut gitu ya. Nah, kalau semuanya ikut. Nah, sekarang kalau sudah ke level 13. Sudah berapa itu? 13 miliar. 13 miliar yang ikut ya. Jadi, level 13, urutan ke level 13 itu sudah 13 miliar orang yang ikutan. Kalau 13 miliar orang itu sudah pasti nggak masuk akal. Kenapa? Jumlah penduduk dunia dengan bayi yang baru lahir itu sudah sekitar 6-7 miliar, bahkan ada yang 8 miliar. Oke? Jadi yang beli siapa? Betul. Jadi tersendatnya karena wewang jumlahnya ya? Impossible. Oke. Impossible untuk mempertahankan dengan skema ini. Lalu bagaimana dengan Ponzi scheme? Ponzi scheme datang dari sebuah investasi palsu namanya Charles Ponzi. Charles Ponzi adalah seorang pialang ulung dan targetnya sudah bukan lagi orang biasa. Dia targetnya orang kaya dan pasar saham bahkan bank. Jadi dia menjanjikan keuntungan 30%, 40%, 50%. Iya. Dan uangnya dari mana? Saya terima 100%, 50% saya kasih kamu. Oke? Oke. Jadi kamu pertama kali investasi 100%. Oke. Nanti saya cari lagi. Kamu mau gak investasi? Mau. Dapatkan 100%, 50% saya kasih. Kamu happy gak? Happy. Mau gak cari orang lagi? Mau. Mau dicari lagi. Oke. Ada terbukti kok. Ada terbukti. Kasih lagi. Cari lagi. 100%. Kasih saya dong. Dapat lagi. Dapat lagi yang kedua. Oke? Tapi berikutnya bagaimana? Suatu hari akan habis. Iya. Suatu hari tidak ada lagi orang yang direkrut, makin banyak yang saya rekrut, makin oke untuk mendapatkan keuntungannya. Makin stop rekrutmennya. Iya. Kalau rekrutmen di stop, berarti yang atas, yang bawah, yang baru mulai, itu gak akan dapat keuntungan. Itulah skema Ponzi. So, apa itu skema Ponzi? Berasal dari nama Charles Ponzi, tahun 1920 dia membuka investasi dengan keuntungan 50%. Kemudian dia basically kalau dihitung mulai dari, mulai dia melakukan praktek, sampai dengan bangkrutnya itu cuma 8 bulan. 8 bulan? Cuma 8 bulan. Dia berbangkrut ya. Lalu, 8 bulan ini dia mendapatkan atau menciptakan kerugian sekitar 20 juta dolar. Jadi dia nak mendatangkan uang 20 juta dolar dan kalau sekarang setara 200 miliar. 200 miliar? Dollar. Wow. 200 miliar dolar. Karena itu tahun 1920-an. Oke. Jadi, kasus yang kita sering lihat di luar sana yang menggunakan skema Ponzi ada banyak. Betul. Investasi yang mengaku, saya akan tanamin kamu pohon. Oke. Tanam cabai. Iya. Dulu kan. Arisan berantai. Itu semua adalah skema piramida dan skema Ponzi. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari sana? Oke. Ponzi dihukum sekitar 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Yang mempraktekkan ya? Yang pertama kali. Oke, yang pertama kali. Yang pertama kali. Lalu yang kedua ada namanya produser musik namanya Lou Pearlman. Lou Pearlman adalah orang yang mengorbitkan Backstreet Boys and Sing. Pernah dengar gak? Group band ya. Group band. Dia menghasilkan kerugian kira-kira 300 juta dolar dan dipenjara selama 25 tahun. Ada lagi yang terkenal, Bernie Madoff. Oke. Ya, Bernard Madoff. Dia adalah orang yang juga melakukan skema Ponzi. sekitar, apa, kalau total nilainya itu 170 miliar dolar. 170 miliar dolar? Miliar dolar. Itu miliar dolar ya? Hukumannya 150 tahun. Penjara. 150 tahun. Itu lebih dari seumur hidup. Lebih dari seumur ukuran rata-rata manusia nih ya. Ada yang terkenal juga namanya Jordan Belfort. Sekarang jadi selebriti. Oke. Jordan Belfort dia menjual penny stocks. Kemudian dia menggunakan nama Stratton Oakman. Ya. Untuk menghasilkan sekitar 200 juta dolar. 200 jutaan dolar. Tapi hukumannya cuma 22 bulan. Lebih singkat nih? Lebih singkat. Lebih sedikit. Karena dia kerjasama dengan FBI. Dia bilang sama FBI. Kasih saya hukuman lebih ringan. Oke. Tapi saya akan jadi informan untuk bukain siapa-siapa aja yang main gaya-gaya seperti ini. Jadi spy juga ya? Jadi spy. So jadi bisa jadi perbedaan piramida dan ponzi. Piramid tidak ada pemiliknya. Gak jelas pemiliknya siapa? Iya betul. Kemudian harus terus-menerus merekrut. Bahkan dipaksa. Kalau merekrut itu dipaksa. Kemudian kalau ada yang dapat hasil itu gak diumumin. Oh sorry. Kalau ada pendapatan diumumin. Itu piramid. Kalau skema piramid perhatikan ya. Dapat uang sekian. Deal publish. Oke. Terima kasih. Selamat kepada Iqbal. Baru saja mendapatkan income sekian miliar rupiah. Oke. Diumumin. Tapi skema ponzi. Namanya ada. Namanya ada. Oh dia siapa? Oh first travel. Charles Ponzi. Stratton Oakman. Ada tuh jelas. Ada perusahaannya. Oke. Ada namanya. Ada badan hukumnya kadang-kadang. Investasinya cuma satu kali. Kalau piramida bisa berulang-ulang kita invest. Kalau skema ponzi rata-rata satu kali. Tidak perlu rekrut orang. Gak perlu ngajak orang. Kalau piramid harus ngajak orang terus. Iya. Ya. Dan pendapatan tidak terbuka. Jadi kalau ada yang dapat income sekian. Gak diumumin. So jadi. Oke. Nanti. Abis break. Kita akan bahas tentang. Mendeteksi penipuannya. Oke. Mendeteksi. Jadi ini adalah penjelasan dari cara-caranya dulu ya. Tadi. Tool skemanya. Tool skema. Cara kerjanya. Nanti kita akan belajar tentang. Cara nipunya gimana. Cara nipunya. Cara nipunya. Cara ngeboong ini gimana. Oke. Baik. Ini semakin menarik pemerintahnya. Jadi. Dua sisi kita sudah lalu ini. Pertama tadi adalah. Apa itu investasi bodong. Dan yang tadi sudah dijelaskan tentang. Skemanya. Skemanya. Ada dua skema. Nanti kalau misalkan. Ini kita akan bahas sedikit lagi. Dan kita akan masuk kepada. Bagaimana cara menipunya. Baik. Tetap saksikan terus bisnis Sipan. Sesaat lagi kami kembali. Telah melayani dan membantu. Lebih dari 60 ribu pengusaha. UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo. Sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia. Untuk memperlancar dan memudahkan. Para pengusaha. UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo. Menyediakan berbagai macam mesin. Yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi. Toko Mesin Maksindo. Di kota-kota terdekat Anda. Dan dapatkan segala jenis mesin. Yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo Masinnya Pengusaha Sukses. Ingin profil naik? Atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga Anda. Sekarang juga. Hanya di Niaga TV. Jaringan TV satelit. Youtube. Website. Dan jaringan sosial media. Dan Niaga TV Group. Laku sukses berkah. Jadi, bisnis itu bisa menjadi fun. Bisnis itu bisa menjadi menyenangkan. Jika Anda tahu teknik-tekniknya. Jika Anda tahu cara-cara membangun bisnis. Atau menjalankan bisnis dengan cara yang efektif. Dalam membuat bisnis agar bisnis itu menyenangkan. Bisnis itu harus mudah dikendalikan. So, Anda harus pikirkan dulu sebelum Anda memutuskan untuk melakukan pemasaran. Satu, siapa yang akan Anda bidik? Orangnya, laki-laki atau perempuan. Anda kalau mau bisnisnya fun, Anda harus punya tim yang fun. Kerja itu bahagia. Kerja itu happy. Masuk kantor itu senyum. Tujuan bisnis adalah membuat kita merasa lebih hidup. Dan bisa memberikan kesempatan kepada kita melakukan apa yang kita suka. Dengan membuat bisnis Anda terkontrol, tersistemasi. Bisnis menjadi lebih fun. Kembali lagi pemirsa bersama kami. Masih dalam acara Bisnis Is Fun. Dan kita akan masuk ke sesi yang lebih seru nih pemirsa ya. Jadi kita akan cari tahu seperti apa sih cara menipu dari skema-skema Anda tadi. Atau perusahaan-perusahaan yang memang banyak yang menawarkan investasi bodoh seperti ini. Kita langsung saja. Coach Tom, silahkan langsung. Jadi tadi kita bahas satu-satu ya. Kalau skema piramid adalah skema di mana ada perusahaannya, ada barangnya kadang-kadang. Tapi barangnya ini barang yang tidak berkualitas. Oke. Saya pernah mendapatkan, orang tua saya pernah menjual, ditawarkan sebuah produk, kaos kaki. Katanya kaos kaki ini mengandung bioenergi, sudah diberi sinar, dengan semua jenis, semua informasinya sangat jelas, sangat-sangat saintifik. Tapi harus sebaiknya kerekrut orang. Satu kaos kaki harganya 500 ribu. Sepasang kaos kaki? Satu kaos kaki, satu sepasang. Satu biji. Jadi kalau mau beli dua, satu juta. Wow! Satunya 500 ribu ya? Satu 500 ribu. Dua jadi satu juta. Oke. Dan kalau Anda jadi anggota dan bayar uang keanggotaan, bisa menjadi reseller. Bisa jualan jadi pebisnisnya. Lalu kemudian mulai boleh ngerekrut orang untuk menjadi reseller lagi. Yang paling penting bukan jualan produknya. Yang paling penting apa? Resellernya. Nah, ketika Anda mulai dipaksa untuk rekrut, bukan dianjurkan untuk menjual, bisa jadi tanda tanya. Oke? Bisa Anda berikan, ini pertanda, ini ada sesuatu yang harus dicurigai. Indikasinya sudah bisa terlihat ya? Indikasi, itu yang harus dilihat. Yang kedua, kalau perusahaannya tidak jelas. Kalau perusahaannya tidak jelas, perusahaannya tidak kelihatan bonafit, namanya juga aneh. Lalu kemudian mulai dijelaskan, ini perusahaan sukses di China yang susah dideteksi. Taiwan, Zambia, Nicaragua, atau mungkin daerah-daerah yang Anda tidak kenali. Ini adalah profesor bla-bla-bla yang tidak gitu jelas. Anda harus curiga juga. Oke. Kemudian, Perusahaan-perusahaan baik. Biasanya Anda akan sedikit dipaksa. Jadi kalau ada orang, Ayo dong ikut presentasi kita. Ayo presentasi. Presentasi lagi. Presentasi lagi. Ayo hadir. Yang penting hadir. Hati-hati. Bisa jadi Anda dipaksa untuk merekrut. Dan kalau rekrut dengan sedikit otoritas, Anda akan diteror. Diteror. Ayo kapan join, kapan gabung, kenapa nggak gabung, kapan nggak gabung. Hati-hati. Itu skema piramida. Piramida. Maka harus benar-benar meluas dan harus mendunia. Kalau nggak kuat, kacau. Kemudian Anda hati-hati juga dengan pendapatan yang diumumkan. Kalau pendapatan mulai diumumkan, Selamat. Iqbal dapat 1 miliar rupiah dan ditampilkan di website. Terima kasih kepada si Anu-Anu-Anu. Anda perhatikan MMM. Manusia membantu manusia. Itu adalah mafrodi. Orang Rusia yang menggunakan skema ponzi dan dilarang di seluruh dunia. Dan diumumkan. Anda bisa melihat. Lalu yang harus Anda perhatikan lagi adalah, Mereka menggunakan cerita yang sangat-sangat masuk akal. Sangat masuk akal. Sangat masuk akal. Ceritanya apa? Misalnya contoh gini. Iqbal. Di Jepang, Itu sedang ada sebuah eksplorasi. Eksplorasi timah dan emas. Dan kalau mereka ini sedang membangun tambang emas yang luar biasa. Tetapi mereka memutuskan untuk tidak bergabung dengan pemerintah. Mereka maunya person-person. Mau gak kamu investasi? Punya tambang emas. Mau gak punya tambang emas? Mau. Wah, luar biasa. Tambang emas di luar sana ada. Minyak di sana ada. Tetapi kita punya minyak punya tambang emas, Rasanya gengsinya langsung naik. Betul gak? Gue punya tambang emas. Saya investasi cuma sekian juta, Punya tambang emas. Luar biasa. Atau menggunakan forex. Foreign exchange. Atau menggunakan, Pokoknya sangat-sangat masuk akal. Dan yang dibidik adalah kelas menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Yang akses informasinya tidak terlalu kuat. Tidak bisa mengakses informasi. Jadi wawasan terkait tentang ini pun. Wawasannya menjadi terbatas. Dan mereka tidak memberikan informasi tentang perhitungan yang detail. Cara menghitungnya bagaimana. Tetapi mereka menjanjikan bunga tinggi. Janjinya ya? Kalau bunga tinggi saja, oke. Yang lebih bahaya adalah kalau memberikan kepastian. Kalau Anda bikin bisnis. Saya seumur-umur bisnis. Itu gak ada istilah kepastian. Ya, benar. Investasi apapun tidak ada kepastian. Tadi saya bilang tentang rumus 72. Tidak ada kepastian. Bahwa pasti naik. Kalau terjadi misalnya banjir. Siapa yang mau beli tanah hidup? Betul ya? Meskipun rumusnya 72 minat. 72 dibagi. 10 persen. 72 dibagi bunga bank. Lalu kemudian mereka gunakan istilah-istilah canggih. Tambang emas lah. Tentang surat kebahagiaan lah. Mafro. Kantor pribadi lah. Mereka gunakan istilah-istilah itu yang canggih-canggih. Yang aneh-aneh. Berarti ini yang memunculkan euphoria itu terlebih dahulu ya? Euphoria. Jadi kesannya, wah ini kayaknya bikin istilah yang benar-benar canggih banget gitu loh. Iya. Jadi kesannya itu sangat-sangat scientific. Biometrik. Bioenergi. Bio-bio. Classy banget ya. Blue light. Apaan lagi blue light gitu kan? Itu ternyata adalah karangan semua. Karangan. Lalu biasanya harus terus-menerus rekrut orang dan bisa jadi produknya tidak berkualitas. Produknya tidak berkualitas. So, Anda harus berhati-hati itu adalah teknik-teknik sedikit untuk mendeteksi apakah bisnis ini bohong atau enggak. Oke, itu tadi yang dari piramidnya nih ya? Oke. Dari piramid. Kalau dari skema ponzi, yang paling kelihatan adalah kepastian investasi, kepastian bunga. Jadi begitu Anda. Oh, itu bunganya ya? Bunga tinggi. Dijamin 30% setiap bulan. Wow. Kali satu tahun berapa itu? Jangan kan 30% setiap bulan, 10% setiap bulan jaminan itu sudah berbahaya. Dan mulai banyak di luar sana, bukan mulai banyak, ada banyak sekali, 80 bahkan ada ratusan perusahaan yang sudah ketangkep tentang investasi bodong yang menyatakan bahwa kamu deposito di saya atau taruh saham di saya, saya akan kelola dengan bisnis saya, lalu hasilnya kita bayar jaminan 8% per bulan. Jaminan 8% per bulan? 5% per bulan. Wow. Coba bayangkan, kalau itu terjadi, saya rasa semua bisa investasi di situ. Semua bisa investasi. Semua bisa investasi di situ. So, jadi apakah itu benar-benar berjalan atau enggak, kita enggak tahu. Nah, di sesi terakhir kita akan menjelaskan sedikit tentang ada bisnis yang bisnisnya ada, terkenal, jelas, tetapi ternyata salah kelola. Oke, berarti ini dari sisi salah kelola ya tadi? Salah kelola. Baik, berarti ini bisa dibilang ada dua jenis investasi bodong ya? Yang menjadi bodong dan yang betul-betul bodong ya? Akhirnya menjadi bodong. Akhirnya menjadi bodong ya? Yang tadi benar-benar bodong. Oke, baik. Kita akan lanjutkan pembahasan kita yang sangat menarik ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Saksikan terus bisnis fun sesaat lagi kami akan kembali. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia. Untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat, Toko Mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo masinnya pengusaha sukses. Ingin profit naik? Atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga Anda sekarang juga hanya di Niaga TV. Jaringan TV satelit, YouTube, website, dan jaringan sosial media, dan Niaga TV Group. Laku sukses berkah Jadi bisnis itu bisa menjadi fun, bisnis itu bisa menjadi menyenangkan jika Anda tahu teknik-tekniknya. Jika Anda tahu cara-cara membangun bisnis atau menjalankan bisnis dengan cara yang efektif. Dalam membuat bisnis agar bisnis itu menyenangkan, bisnis itu harus mudah dikendalikan. So, Anda harus pikirkan dulu sebelum Anda memutuskan untuk melakukan pemasaran. Satu, siapa yang akan Anda bidik? Orangnya, laki-laki atau perempuan? Anda kalau mau bisnisnya fun, Anda harus punya tim yang fun. Kerja itu bahagia. Kerja itu happy. Masuk kantor itu senyum. Tujuan bisnis adalah membuat kita merasa lebih hidup. Dan bisa memberikan kesempatan kepada kita melakukan apa yang kita suka. Dengan membuat bisnis Anda terkontrol, tersistemasi, bisnis menjadi lebih fun. Baik, pemirsa kembali lagi bersama kami masih dalam acara bisnis is fun. Dan kita masih membahas tentang investasi bodong. Baik, di sesi yang saat ini akan kita bahas adalah tentang contoh-contohnya ini. Jadi, memang ini sangat berbahaya sekali. Jadi, memang harus kita perhatikan betul untuk melakukan investasi. Apakah memang investasi yang menghasilkan atau memang ini bodong? Sudah dijelaskan tadi bagaimana skema-skemanya. Kemudian, cara-cara melihatnya seperti apa. Jadi, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan-pertimbangan kita untuk lebih hati-hati dalam melakukan investasi. Baik, kita akan masuk ke contoh-contohnya. Oke, contoh pertama ini saya ambil dari OJK. Oke. Dan nama perusahaannya adalah CV Mulya Kalteng Sinergi. Websitenya adalah www.dulangemas.com. Oke. Keren kan? Ini bergerak di Dulang Mas. Oh, iya. Ini perusahaan CV Mulya Kalteng Sinergi menawarkan investasi dalam eksplorasi lahan. Pertambangan, perusahaan menawarkan beberapa paket investasi dengan hasil keuntungan yang cukup besar. Oke. Mulai dari paket 10%, 15%, 20%, 25%, 27%, sampai dengan 30%. Paling tinggi ya, 30% ya? Paling tinggi 30%. Tetapi, apakah mereka menggunakan piramid atau ponzi? Kalau melihat kasus ini, saya lihat ini pakai ponzi. Pakai ponzi? Pakai ponzi scheme. Jadi, tidak ada, tidak harus rekrut OJK. Oh, oke. Lalu, kemudian ada Swiss Forex Internasional. Kemudian, coba namanya Forex. Forex, ya. Keren banget. Perusahaan ini menawarkan investasi transaksi mata uang asing, atau valuta asing, foreign exchange. Perusahaan ini menawarkan paket silver, modal 10 juta, 10 dolar, keuntungan 30% per bulan. 10 dolar, 3 sampai dengan 30% ya? 30% per bulan. Wow. Paket gold, modalnya 100 dolar, keuntungan 60% per bulan. Wow. Platinum, modal 1.000, keuntungan 90% per bulan. Jadi, bayangkan, Anda keluar uang 1.000, ya. Bulan depan, Anda akan langsung dapat 900 dolar. 900 dolar, 900 dolar, 900 dolar, 900 dolar, 900 dolar. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Nah, ini kemungkinan besar menggunakan skema piramida. Piramida, oke. Kemudian ada PT Nusa Profit. Dia adalah perusahaan yang menawarkan investasi dengan berbagai jenis investasi. Pertambangan batu bara, industri kelapa sawit, saham emas, mata uang asing. Ini campur aduk, nih. Wah. Ya, ada paket reguler, keuntungan 30% per 7 hari. Per hari sudah bisa menguntungkan, ya. Paket gold, keuntungan 35% per 7 hari juga. Platinum, keuntungan 40% per 7 hari. Paket priority, coba namanya itu silver gold platinum priority. Luar biasa. Keren, keren. Dan ini dapat 50% per 5 hari. Eh, per 7 hari. So, ketika kita melihat investasi ini, dan saat ini sudah cukup disoroti ya, karena OJK ini sedang mengawasi banget semua perusahaan-perusahaan yang menggalang dana masyarakat tanpa izin. Karena yang boleh menggalang dana masyarakat itu hanya bank. Kooperasi tidak boleh. Oke. Ya, kooperasi kalau pun boleh harus jadi anggota. Oke. Dan untuk menjadi anggota, ada persyaratannya dan ada kewajibannya. Lalu keuntungannya pun tidak ada yang lebih dari bunga bank. Maksudnya lebih dari bunga, lebih hebat, jauh. Seperti misalnya setiap 7 hari dapat 30%. Itu bisnis apaan tuh? Bingung ya. Bisnis apaan tuh? So, kemudian ada banyak sekali ya investasi-investasi bodong lainnya. Nah, sekarang ada bisnis yang salah kelola. Bisa salah kelola bisa karena faktor-faktor yang mungkin faktor eksternal. So, jadi kalau ini saya tidak akan sebut namanya. Jadi ada sebuah perusahaan punya transport. Oke. Punya transport. Travel. Travel, oke. Bergerak di berang travel ya? Misalnya Jakarta, Bandung, Jakarta, Jakarta, Solo, Jakarta, Jakarta, Jogja, Jakarta. Travel ya. Oke. Lalu kemudian sukses. Luar biasa sukses. Lalu kemudian dia mulai bergeraklah ke bidang-bidang lain. Mulai ke pertambangan, sewa-menyewa alat berat. Oke. Kemudian mungkin ada yang lain-lain. Dan tentunya kalau yang namanya bisnis tambang, Anda membutuhkan yang namanya cash flow. Ya. Berarti bisnisnya harus disupport oleh uang yang fresh money terus. Oh. Apalagi kalau mau buka tambang baru. Mau buka tambang baru, mau buka tambang baru. Selalu harus ada fresh money. Fresh money. Kalau Anda bermain alat berat, alat berat itu nilainya sangat besar. Tentunya harus ada marketnya. Ya. Marketnya sangat spesifik yaitu pertambangan. Dan kalau Anda tidak market pertambangannya turun, ya otomatis bisnis alat berat Anda pasti akan turun. Apa yang terjadi? Untuk menggalang ke dana masyarakat, mereka membuatlah sebuah kooperasi yang memberikan keuntungan yang cukup lumayan. Ya. Oke. Karena peranan media luar biasa. Betul. Media memberikan exposure yang sangat luar biasa. Perusahaan ini berkembang, sampai diundang ke kick and D. Ya kemudian berkembang luar biasa. Fenomenal sekali. Dan akhirnya banyaklah masyarakat yang percaya. Tetapi uangnya ini tidak dikelola. Uangnya ini dikelola hanya untuk perusahaan sendiri. Misalnya Iqbal punya bisnis, 4 bisnis, ya cuma 4-4nya itu aja bisnisnya. Oke. Kalau sampai Iqbal bermasalah, berarti 4 bisnis itu akan hancur. Oke. Betul ya? Atau misalnya salah kelola satu, maka akan terjadi subsidi silang. Ya. Berbeda dengan fund, manager di asuransi. Fund, manager di reksadana. Fund, manager di perusahaan broker, broker-broker saham. Mereka menyebarkan portfolio ke banyak tempat. Oke. Sehingga tidak terjadi masalah yang serius kalau sampai salah satu bermasalah. Nah apa yang terjadi? Bisnis tambang hancur. Ya. Tidak boleh lagi nambang kalau tidak dilakukan sebuah processing. Dan akhirnya banyak bisnis tambang hancur luar biasa. Bisnis apa namanya? Bisnis alat beratnya juga stop berhenti. Tidak sukses. Ada di Kalimantan, ada di mana-mana. Tetapi kan kewajiban untuk memberikan bunga pasti selama deposito saya masih ada di sana, kita tetap punya kewajiban untuk memberi bunga. Sama seperti bank. Ada deposito ke bank. Banknya mau bagus jelek, ya penjualannya bagus atau tidak bagus tetap yang namanya punya bunga deposito itu harus terus kewajiban dibayarkan. Sekarang pertanyaannya adalah apakah ini bisnis termasuk investasi bodong atau sebetulnya salah mengelola? Basically salah mengelola. Nah yang menarik adalah kita sebagai bisnis owner bisa jadi melakukan investasi bodong ke diri kita sendiri. Kenapa? Karena saya punya bisnis, dapat keuntungan, untungnya tidak diputarkan lagi ke bisnis, diputarkan ke tempat lain yang tidak menghasilkan. Itu sudah bodong buat kita, itu sudah penipuan untuk bisnis kita. Nipu diri sendiri? Nipu diri sendiri. Belilah barang-barang yang tidak menghasilkan, itu namanya penipuan. Jadi jangan lihat penipuan dari luar, tapi lihatlah ke dalam diri kita sendiri apakah kita mengelola uang kita dengan benar-benar jujur, integritas. Jangan-jangan uang kita kita pakai untuk hal-hal yang tidak perlu. Dan akhirnya mengorbankan bisnis kita sendiri. Lalu kemudian investasi apa yang terbaik? Investasi ke diri Anda, investasi ke otak Anda. Harganya murah, manfaatnya besar. Investasi ke otak ini berarti bisa menambah wawasan? Menambah wawasan. Yang kedua adalah investasi ke hati Anda. Investasi ke spiritual Anda. Investasi lah, kalau Anda muslim ya datanglah ke tempat di mana hati Anda bisa diperbaiki. Kalau Anda Kristen ya datanglah ke tempat di mana Anda bisa belajar tentang bagaimana membuat hati Anda menjadi lebih bersih. Dua investasi itu adalah investasi yang bisa Anda gunakan. Investasi yang ketiga, yang paling penting adalah investasi untuk kedua orang tua Anda. Investasi lah untuk orang tua, bikin mereka happy, membuat mereka bahagia, nanti returnnya akan sangat luar biasa. Kalau Anda investasi di otak, Anda akan bisa menciptakan bisnis-bisnis yang kreatif. Kalau Anda investasi di hati, Anda akan terhindar dari penipuan-penipuan yang merangsang keserakahan Anda. Kalau Anda investasi untuk orang tua, masa depan Anda terjamin luar biasa. Baik, inspiration. Ini motivasi yang memang sangat berharga nih ya. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan ini, Coach, tadi kita sudah bahas nih semua ya. Jadi tentang bagaimana melihat investasi yang bodong, kemudian contoh-contohnya. Nah, boleh disampaikan lagi nggak tips dan triknya nih? Agar bagi para investor-investor, agar tidak terjerumus dalam investasi yang bodong. Dan akhirnya, yaudah sia-sia jadinya ya. Baik, boleh disampaikan lagi nih? Ada tiga hal yang mungkin bisa Anda pikirkan untuk bisa membuat diri Anda terhindar dari investasi bodong. Yang pertama adalah, kalau Anda mau investasi, investasilah di perusahaan investasi. Bukan di perusahaan lain. Misalnya, kalau insurance, ya jelas. Kalau mau beli asuransi, belilah di asuransi. Kalau Anda ingin reksadana, belilah di perusahaan reksadana. Kalau Anda ingin berbisnis, berbisnis lah yang benar. Jangan Anda investasi, tetapi dipakai untuk bisnis. Ya, itu satu. Yang kedua, pastikan, kalau Anda melakukan investasi, Anda mintalah laporan. Anda minta laporan pemasaran, laporan penjualan, laporan profit and loss, laporan perusahaan lah minimal. Uang ini dipakai kemana? Untung perusahaan berapa saat ini? Jangankan perusahaan-perusahaan yang kita investasikan. Perusahaan sendiri pun kita harus bikin laporan keuangan. Kepada pajak. Bayar pajak nggak nih orang? Kalau bayar pajak, berapa pajak yang dia bayar? Jangankan perusahaan sendiri. Perusahaan besar pun, kalau Anda jadi perusahaan publik, harus dibuatkan laporan yang teraudit. Yang ketiga adalah, hati-hati dengan janji keuntungan besar. Makin besar keuntungannya, berarti semakin besar resikonya. High risk, high return. Yang jadi masalah adalah ketika high risk, high return, Anda tidak mengerti apakah orang yang Anda berikan uang benar-benar menguasai bidangnya atau tidak. Contohnya, ada orang yang bilang, ayo tanam cabai sama saya. Betul ya? Kalau ditanya, latar belakang kamu apa? Guru sekolah. Latar belakang kamu apa? Tukang bajai. Latar belakang apa? Tukang bubur. Tidak sesuai. Tidak cocok. Jadi, carilah orang yang benar-benar berkualitas untuk investasi bersama-sama dengan Anda. Dan yang menarik adalah, apakah benar butuh sebesar itu uang untuk nanam cabai? Butuh miliaran. Sebesar apa? Sebesar apa sih? Mau sebesar apa? Gampang memang dapat lahan cabai. Gampang bikin pepaya. Lahan pepaya. Berapa sih besar keuntungan untuk bikin? Berapa sih keuntungannya? Berapa sih uang yang dibutuhkan? Seperti itu ya. Baik. Jadi, kenali lagi investasi Anda. Dan investasi yang berharga tadi adalah untuk pikiran, hati, dan kedua orang tua. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini satu lagi nih, Pak. Kalau misalkan nih, kalau untuk pemula-pemula, investor pemula, kadang, ya seperti itu. Jadi, hanya melihat untungnya saja, tapi enggak mau rugi gitu ya. Itu kadang-kadang memang harus diperhatikan lagi. Jadi, memang harus bisa mengambil resiko dan memang harus dipelajari lagi gitu ya. Investasi apa, kemudian seperti yang dicontohkan tadi, dilihat dulu seperti apa investasinya, kemudian bagaimana track recordnya. Baik. Coach, kalau misalkan ada yang pengen konsultasi. Konsultasi? Jadi kan, kalau misalkan bisnis khususnya yang para pemula, memang belum tahu pasar, belum tahu produknya cocok apa enggak, kemudian, cara pengelolaannya seperti apa. Ini, kalau misalkan konsultasi dengan Coach Tom, bisa enggak? Boleh. Boleh. jadi bisa hubungi 0812-12345811. Oke. Jadi 0813-12345811. Dan ketiklah nama, nama perusahaan, email, saya akan kasih free audiobook. Oke. Dan, kalau misalnya Anda ingin konsultasi, bilang konsultasi, saya ingin konsultasi. Sampaikan ke sana juga, nanti tim kita akan follow up. Oke, siap. Jadi, yang muncur hal terkait tentang bisnisnya, omsetnya nurun, atau memang masih stagnan, silakan langsung hubungi Coach Tom ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih kembali. Coach Tom mudah-mudahan ini bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya pebisnis Indonesia ya. Biar lebih maju lagi. Mantap. Baik, saya Muhammad Igu Al-Besertakur yang mutugas, pamit undur diri, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.